Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya dan Zulfikar Sekali ini kita akan explore Jogja Dan kali ini kita ada di Candi Prambanan Sebenarnya ini lightpost ya Dari tahun 2023 sebenarnya kunjungan kita Tapi jangan lupa subscribe dulu dah Sebelum kita masuk ke eksplorannya ya Jadi sekali lagi ini sebenarnya lightpost Dari tahun 2023 kunjungan kita kesini Cuman insya Allah masih gak banyak yang berubah ya Di Candi Prambanan Karena sebenarnya fasilitasnya seperti itu aja Tapi banyak ini ya Yang bisa kita lakukan di dalam Candi Prambanan Gak cuman ngeliatin Candi doang Atau foto-foto di Candi doang Tapi ada beberapa aktivitas lagi yang bisa kita lakukan Di Candi Prambanan Nah kebetulan waktu kita kunjungan di Candi Prambanan ini Cuacanya lumayan panas ya Tapi jangan khawatir teman-teman Di depan pintu masuk Candi itu Banyak ojek payung ya Bukan ojek payung sih Nyewain payung ya Kalau gak salah kisaran 10.000 atau 15.000 gitu ya Jadi itu bisa kalian sewa Kalian pakai selama eksplor di dalam Candi Prambanan Dan nanti dikembalikan waktu keluar ya Pas di pintu keluar kalian kembalikan ke si penyewanya ya Nah ini kita lagi di Candi Prambanan itu Kalau gak salah sore ya Jadi kita ya masih lumayan panas juga sih sebenarnya ya Jogja kan juga kotaknya juga panas ya Tapi intinya gak mengurangi keseruan kita Untuk eksplor di Candi Prambanan Nah gitu Nah di area Candi Prambanan ini Sebenarnya gak Isinya gak cuman Candi Prambanan ya Maksudnya Candinya gak cuman ada Prambanan Tapi juga ada Candi lain Ada Candi Sewu gitu ya Yang itu kompleksnya masih jadi satu kompleks disini Kalau misalkan teman-teman mau Apa eksplor ke Candi Sewu itu juga bisa ya Cuma memang perlu waktu lebih lama sih Nah kalau waktu itu memang kebetulan kita waktunya terbatas Jadi kita cuman ke Candi Prambanannya aja Karena nanti keluar dari Candi Prambanan pun Kita masih keluarnya itu lewat pasar souvenir ya Lewat pasar souvenir Jadi dan itu tentunya pastinya masih melihat-lihat souvenir dan macam-macam ya Jadi memang kira-kira perlu disediakan waktu ya Sekitar 2 jam mungkin ya Kalau teman-teman mau eksplor Candi Prambanan Dan itu belum termasuk di Candi Sewu Dan eksplor sekitarannya ya Kalau misalkan teman-teman ke Candi Sewu juga Terus kemudian harus belanja souvenir juga Ya mungkin 3 jam Sekitar 3 jam Nah memang aku saranin belanja souvenir disini lebih oke sih Karena harganya lebih murah daripada di dalam kota Jogja ya Disini harganya lebih murah Cuman memang kalau untuk souvenir makanan kayak bakia Kayak gitu-gitu itu memang gak selengkap yang di kota ya Nah kekurangan kita waktu kunjungan kita di tahun 2023 itu Memang pas Candi Prambanan lagi ada pembatasan Karena memang lagi ini ya Lagi pemeliharaan atau lagi renovasi Nah jadi bisa kita lihat kayak disini nih Ada area-area yang memang kita masih belum boleh masuk ya Kita gak bisa naik ke area ini Apa namanya Ke area utama bangunan candinya Jadi kita cuma bisa di bawahnya aja Tapi waktu kapan hari terakhir saya kesitu Insya Allah sudah dibuka lagi ya Jadi sudah bisa naik ke bangunan candinya Kalau waktu ini Waktu tahun 2023 Sekitar Januari kalau salah ya Jadi udah setahun lebih ya Itu memang masih kondisinya masih Terbatas ya Artinya masih ada pembatasan Karena memang masih dalam tahap Pemeliharaan atau renovasi Nah jadi ini candinya memang ada satu candi besar yang di tengah ya Kemudian dikelilingi beberapa candi yang rupa Apa Bukan tekstur ya Apa namanya Arsitekturnya mirip-mirip Ya mirip-mirip Tapi yang paling besar itu yang di tengah ya Yang paling besar ini yang lagi kita lihat nih Yang di tengah ini yang paling besar Dan dikelilingi oleh beberapa candi yang mirip juga Cuman ukurannya Lebih kecil Nah itu candi perambanan Kompleksnya ada di tengah-tengah kompleks perambanan ya Dan ketika kita keluar dari candi Area candi perambanan Itu kita bisa ketemu Taman ya Taman Ada semacam playground gitu ya Terus kemudian ada juga Permainan-permainan lain Yang nantinya kita akan coba juga Salah satunya Yaitu Kita mau coba Sewa hoverboard ya Kita sewa hoverboard itu Kalau gak salah Harganya Sekitar 50 Apa 60 ribu Itu untuk 15 menit Kalau gak salah 50 ribu Untuk 19 menit Kalau gak salah Nah ini si bocil-bocil Nyobain hoverboardnya Dan Misalkan Kita bawa banyak bocil ya Gitu ya Kita sewa aja 15 menit Gak apa-apa Ntar kita pakai gantian Karena memang 5 menit itu Udah cukup lumayan Kalau misalkan Buat bocil ya Kita Waktu itu Berangkat berenam Dan kita cuma Sewa dua Dua hoverboard ya Kita sewa dua hoverboard Kita pakai Untuk gantian Nah Ini lumayan Oke lah Buat Gak perlu Expert Untuk hoverboard ini ya Ini teman Adik Adik-adik lagi Ini bocil-bocil Vasilvicars ini Semuanya Newbie Belum pernah main Hoverboard sebelumnya Dan ini udah langsung bisa Ya Bahkan Zehan yang masih Tiga tahun pun Udah lumayan bisa Tuh maju Meskipun cuma Semeter Dua meter Gitu ya Tapi seru Dianya suka juga Gitu ya Jadi Ini bisa dicoba Oleh Segala Segala usia Baik dari Yang masih bocil Maupun yang udah dewasa Ini bisa Nah Tadi seperti yang Aku bilang Jadi setelah Kita Puas explore Area perambanan Termasuk mungkin Sewa Overboard Atau permainan-permainan Yang lain Teman-teman bisa Keluar Dapat pintu keluarnya Ya Pintu keluarnya Udah satu jalur itu Cuman satu doang Dan itu nanti Bisa belanja Souvenir disitu ya Souvenirnya murah-murah Dan Emang aku recommended Kalau misalkan Mau belanja banyak Souvenir Mending di Perambanan Karena itu Lebih murah banget ya Ya itu Nah itu tadi Sekilas ya Perjalanan kita Di Cendi Perambanan Mudah-mudahan bisa Menginspirasi teman-teman semuanya Kalau teman-teman nanti Main ke Jogja Oke Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Sampai ketemu